Kerja sebagai pramugari ada kebebasan yang gak bisa didapet sama perempuan lainnya. Berat gak kak pada saat itu? Gak sih semarin gak menyangka. Kenapa? Melepas pramugari terus kok malah semen? Kalau misalnya tidak terpilih, kak, kakak mau ngapain nih selanjutnya? Agar tetap bisa lah membantu masyarakat sekitar. Mungkin nanti saya akan kembali buka usaha ya. Halo pagi kak Irza, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, nah jadi hari ini kita studio ulasan kedatangan yang spesial banget. Mantan pramugari sekarang nyalek, alih profesi. By the way hari ini lagi sibuk apa nih kak saat ini? Kalau sekarang lagi ngurusin anak aja ya, sambil ngurusin kuliah. Oke, baik. Berarti sekarang kegiatannya lagi sibuk kuliah sama ngurus anak. Tapi kak ketika kita sekarang dengar Irza Winda Anugrah, itu kak adalah seorang mantan pramugari yang beralih profesi nih. Jadi selain sibuk ngurus anak, juga beralih profesi menjadi calek. Iya bener. Kenapa tuh kak? Ya karena memang kalau untuk jadi calek itu keinginan saya secara pribadi dan dukungan dari orang tua juga ya. Tapi kalau pengantan pramugari, sebelum jadi calek saya juga udah punya kerjaan-kerjaan yang lain sebelumnya. Jadi nggak langsung dari selesai jadi pramugari langsung jadi calek gitu. Kalau selesai jadi pramugari terus apa aja tuh kak? Pekerjaan yang udah kakak cobain sebelum nyalek ini? Setelah keluar dari pramugari, saya sempat kerja di kantor gubernur. Setelah itu saya keluar dari sana, masuk di perusahaan asuransi. Masuk perusahaan asuransi tapi kayak ngerasa apa yang saya dapatkan di kampus sama perusahaan asuransi itu berlawanan. Jadi saya pikir nggak bisa terus-terusan saya di dalam situ. Kalau kak Irza sendiri, emang kalau basic pendidikannya itu apa nih? Boleh ceritain nggak? Ekonomi. Ekonomi. Terus dengar-dengar lagi ngambil S2 juga? Iya bener. Ngambil apa tuh kak? Manajemen juga. Manajemen. Di mana? Di Bandung. Di Bandung. Terus sekarang lagi sibuk nyalek gimana? Kita cuti dulu buat fokus ke caleknya. Jadi sengaja khusus cuti kuliah demi nyalek. Bener. Udah ada keinginan buat nyalek itu sejak kapan? Dari tahun 2019. Cuman kan tahun 2019 saya belum tamat kuliah. S1-nya belum selesai. Terus udah kayak gitu anak juga masih kecil-kecil banget. Jadi nunggu periode selanjutnya. Di tahun ini insya Allah saya lanjutkan. Udah dari tahun 2019 berarti kak Irza nunggunya. Kak Irza ini ibu dari berapa orang anak? Saya dari dua orang anak. Dua orang anak. Usia berapa? Yang pertama usia 9 tahun. Yang kedua itu 8 tahun. Kok nggak salah? 8 apa 7 tahun ya? Lupa. Berarti lagi istilahnya kalau misalnya ibu-ibu itu lagi rempong-rempongnya nih ngurus anak. Tapi malah nyalek. Tapi sebenarnya itu tuh dorongan dari mana kak? Pengen jadi calek. Kalau dorongan untuk jadi calek itu memang dari dasar pribadi saya dan dukungan dari orang tua juga ya. Orang tua saya memang ACC ya untuk saya ikut calek itu. Emang dari tahun 2019 pengen saya ada di politik. Dukungan dari orang tua. Orang tua basicnya politik. Pegawai negeri. Pegawai negeri. Bapak saya swasta. Oh berarti memang dekat lah ya sama pemerintahan juga. Dan kakak pun dulunya juga sempat kerja di pemerintahan ya setelah resign dari mantan pramugari. Tapi kak dari mungkin pengalaman-pengalaman kakak selama ini kerja jadi seorang pramugari. Terus juga sempat kerja di pemerintahan, asuransi. Pengalaman apa sih yang khususnya nih dari pekerjaan kakak tersebut memotivasi untuk pengen jadi pramugari. Eh pengen jadi anggota legislatif. Ya antara tiga itu ya. Paling utama sih saya pengen anak-anak Tanjung Pinang ini. Yang cewek-cewek ya terutama. Cewek cowok sih sebenarnya sama aja anak-anak mudanya ini. Jangan hanya di Pinang aja gitu cari kerjaannya. Coba keluar. Makanya coba di penerbangan gitu loh. Kesempatan di penerbangan itu cukup besar sebenarnya. Cuman emang info sampai ke kita di Tanjung Pinang ini tidak banyak gitu. Di Batam aja kurang. Apalagi ke Tanjung Pinang untuk mengenai info penerbangan. Kalau di Batam itu ada juga sekolah penerbangan kan. Cuma kalau di Tanjung Pinang ini belum ada gitu. Dulu kakak pramugari di Maskapai apa kak? Boleh sebut merek kok. Di sini boleh. Lion. Oh dulu sempat di Lion. Berapa tahun? Itu sekitar dua tahun. Di tahun yang kedua itu sebenarnya saya udah tes di salah satu Maskapai. Gak usah disebutin mereknya ya. Boleh. Kita sebuah di sini boleh sebut merek. Gak boleh disebutin kalau yang ini. Udah di tahap akhir. Cuma karena memang ada hal yang gak bisa saya lanjutkan. Makanya saya resign dari itu. Berat gak pada saat? Jadi seorang pramugari pada saat itu perempuan, muda, cantik. Kerja sebagai pramugari ada kebebasan yang gak bisa didapat sama perempuan lainnya. Berat gak kak pada saat itu? Gak sih sebenarnya malah menyenangkan ya. Kenapa? Melepas pramugari terus kok malah seneng? Oh kalau untuk melepas pramugari ya gak begitu sedih juga. Gak begitu seneng juga. Karena kalau misalnya saya lepasin kan saya masih bisa masuk. Jadi gak. Bukan berarti orang yang keluar itu gak bisa masuk lagi ke penerbangan. Misa. Asal dia punya surat-surat izin terbang itu masih aktif. Kalaupun tidak aktif bisa diaktifkan kembali. Lalu hari ini kakak masih ada gak kepikiran pengen lanjut jadi pramugari? Atau emang pengen fokus jadi calon anggota legislatif aja nih? 4 tahun yang lalu masih ya. Karena tamat S1 itu emang pengen masuk ke penerbangan lagi. Melanjutin di maskapai luar kayak Emirates dan Qatar waktu itu pengennya. Cuman ternyata jalan Tuhan kan berbeda. Dorongan hati malah ke politik? Dari kuliah dulu. Ah kuliah dulu. Sambil kuliah S2. Sampailah di tahan politik ini yaudah. Tapi kak pada saat kakak kan disini sebenarnya titel yang paling lekat adalah seorang mantan pramugari yang mau jadi caleg. Kalau dari tanggapan keluarga dan lingkungan seperti apa nih? Karena udah lama juga ya. Terus udah kayak gitu saya juga udah ada basic pendidikan. Jadi semuanya dukung aja sih. Semuanya dukung. Anak-anak tau gak mamanya mau daftar jadi anggota DPRD gitu-gitu? Enggak tau. Taunya Mimie dulu kerja di pesawat ya. Besar gak mi gajinya? Gitu sih nanyanya. Anaknya perempuan atau laki-laki ini kak? Yang cowok yang nanya kayak gitu. Oh yang cowok. Berarti yang cowok udah mulai mengerti konsep. Eh dulu mamanya tuh pramugari. Mimie dulu pramugari ya. Berapa mi gajinya? Besar gak mi? Yang nanyanya gitu sih. Oh dia mulai nanyanya. Anak-anak zaman sekarang agak beda ya. Udah paham nominal. Nah tapi kak. Ini kan sebagai seorang yang maksudnya. Lagi jadi seorang ibu. Mengurus dua anak yang bisa katakan masih belum remaja lah. Masih kecil gitu kan. Pasti tentunya adalah tantangan-tantangan tersendiri. Bagi kakak seorang ibu yang sedang mencoba peruntungan baru. Apa aja tuh kak. Kesulitan yang mungkin kakak hadapi. Kalau kesulitan sih sampai dengan sekarang. Alhamdulillah gak ada ya. Karena mama saya kan mendukung. Terus udah kayak gitu anak-anak juga udah cukup besar. Dia tinggal juga udah gak perlu khawatir lagi. Udah bisa mandi sendiri. Makan sendiri. Kalau misalnya ada kegiatan ngaji atau apa. Mereka udah tahu jamnya. Terus udah gitu ada yang nganterin kan. Jadi kalaupun saya ada kegiatan di luar. Saya tinggal bilang aja. Mimie pergi nanti abang gini-gini ya. Abang gini ya. Dia ngerti udah. Oh dia udah bisa mengerti. Udah paham gitu. Tapi kak sebelum jadi seorang akhirnya memutuskan mau mendaftarkan diri sebagai seorang calon anggota legislatif. Kalau misalnya dari hati itu tuh apa dorongannya? Kalau saya. Saya dari hati ya legislatif ini. Saya melihat lingkungan ya. Lingkungan terutama. Anak-anak mudanya ini. Dan ibu-ibu. Tidak dapat pekerjaan sih. Jadi saya pengen. Kalau nanti saya duduk itu menjadi anggota DPR. Saya mau memperjuangkan hak-hak mereka terlebih dahulu. Hak-hak seperti apa nih kak? Hak-hak mendapatkan pekerjaan. Dengan misalnya kita meningkatkan profesionalisme SDM-nya gitu kan. Kita memberikan arahan bagaimana UMKM gitu-gitu. Berarti fokus utamanya tuh adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya benar. Tapi kan untuk menghadapi se-stereotype ya kak. Bisa kita katakan pandangan orang-orang terhadap kakak. Itu gimana menghadapinya? Apakah ada nih pandangan misalnya kayak stereotype buruk. Yang nempel di diri. Terus ada nggak tuh? Itu tergantung orang ya. Nilainya sendiri ya. Kalau misalnya sampai sekarang sih nggak ada sih. Berarti sampai hari ini semuanya mendukung Irza menjadi seorang anggota legislatif. Luar biasa ya lingkungannya sangat positif sekali. Berarti tidak ada hal-hal yang dirasa kesulitan. Itu nggak ditemui ya kak? Oke baik. Lalu kak sekarang juga sibuk ngurus anak. Sibuk ini. Tapi yang lebih menarik tuh adalah kita bicara politik ya kak. Sedikit aja nih. Kalau misalnya nanti terpilih mau masuk komisi berapa? Itu belum tahu ya saya. Belum tahu. Tapi kalau misalnya untuk visi-misi dan juga tujuan. Udah terbayang. Iya saya lebih tahu bagaimana mereka ini punya skill untuk bekerja sih. Berarti itu yang sebenarnya jadi kekhawatiran. Bukan kekhawatiran. Hal-hal yang kak Irza pikirkan. Sampai akhirnya mau mendaftarkan diri. Karena waktu kemarin kan. Seperti yang tadi saya ceritakan. Waktu saya buka usaha. Itu banyak banget orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Mulai dari yang tua sampai yang muda. Semuanya pada mau bekerja gitu. Bahkan ada yang bekerja sama saya itu umurnya sudah 60 berapa gitu. Udah tua kan. Berarti emang mereka ini butuh kehidupan yang layak kan. Tentu. Terus kakak sekarang by the way udah gabung di politik berapa tahun? Kalau saya baru sih. Baru dalam tahun lalu saya masuk di satu partai ya. Jadi lalu gimana nih kak? Mungkin tokoh-tokoh inspirasi wanita yang ada di politik deh yang kak Irza suka ada nggak? Kalau tokoh inspirasi politik wanita? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Terus salah satu mungkin apa ya pandangan kakak atau tokoh di politik yang pengen kakak tiru nih. Kebijakan-kebijakannya itu siapa? Suharto. Suharto? Iya bener. Saya suka sama Suharto. Kalau kita lihat balik ya Suharto itu di jaman dia memimpin Indonesia itu aman sih. Indonesia itu aman? Aman dari kejahatan. Bahkan orang-orang yang pakai tattoo aja takut gitu. Nggak sebebas jaman sekarang. Emang kenapa tuh kak dengan kebebasan di jaman sekarang menurut pandangan dari kak Irza? Menurut saya, kita lihat aja sih banyak banget kejahatan yang terjadi kayak begas, mencuri. Kalau di jaman Suharto kan nggak ada yang seperti itu. Jadi keamanan masyarakat itu terjamin. Berarti banyak ya sebenarnya tugas-tugas yang ada nih yang terpetakan lah dalam pikiran kak Irza. Kak Irza ntar mau ngapain dan lain-lain. Lalu kalau untuk langkah politik menggait suara, apa aja nih langkah yang kakak lakuin? Kalau saya sih lebih ke pengennya dari hati ke hati ya. Dekat sama masyarakatnya yang saya anggap bisa memilih saya. Saya datang, ngobrol dari hati ke hati. Lebih kenal, membangun hubungan emosional sih tentunya. Tapi kalau misalnya untuk pendidikan mungkin dan lain-lain? Kalau pendidikan sih, kembali lagi saya pengennya nanti saat saya duduk itu. Kan banyak nih orang-orang yang membutuhkan bantuan ya mbak. Kayak mereka yang penerima manfaat tuh. Kan ada tuh anak-anak mereka yang masih sekolah dengan pakaian-pakaian. Kadang-kadang kan anak dalam masa pertumbuhan itu cepat ya pakaian itu menyempit atau pendek. Jadi saya pengennya nanti memberikan mereka setiap tahunnya pakaian sekolah kepada mereka. Jadi mereka setiap tahun menggunakan pakaian sekolah yang baru dan lebih layak daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini salah satu yang kakak siapkan jika nanti terpilih ingin menyiapkan anggaran khusus terhadap anak-anak di usia sekolah dasar khususnya gitu kak. Tapi kan kakak ini kita bakal tahu ya kalau misalnya seorang anggota legislatif bakal sibuk dan kita balik lagi melihat seorang kak Irza yang juga merupakan seorang ibu dari dua anak. Lalu gimana tuh kak balance antara nanti dua kehidupan ini nih? Pasti balance lah ya. Kalau misalnya lingkungan mendukung pasti balance. Terutama orang tua. Berarti sekarang tuh pegangan kak Irza itu adalah dukungan dari orang tua. Benar. Orang tua kak Irza ini berarti sangat mendukung. Benar. Tapi by the way dengan langkah-langkah kehidupan kakak yang udah pernah kakak lakuin. Itu tanggapan orang tua selalu positif. Positif. Iya. Wah luar biasa. Lalu dari mungkin pasangan sendiri kak Irza itu sebenarnya? Alhamdulillah sekarang mendukung ya. Kalau saya nyalek juga dia mendukung. Apapun yang saya lakukan itu yang terbaik buat saya dia dukung juga. Luar biasa. Keren banget ya. Tapi kak Irza dengan sosok inspiratif. Aku bisa mengatakan kak Irza ini inspiratif loh. Karena wanita masih muda. Tapi kehidupannya sudah tidak memikirkan untuk diri sendiri itu udah enggak. Tapi lebih fokus untuk memikirkan masyarakat. Karena tadi aku juga sempat dengar kak Irza ini bicara tentang lingkungan sekitar. Berarti kak Irza ini kan memperhatikan ya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah lalu kak Irza dengan hal seperti ini nih. Ini jeleknya nih. Kalau misalnya tidak terpilih kak. Kakak mau ngapain nih selanjutnya? Agar tetap bisa lah membantu masyarakat sekitar. Mungkin nanti saya akan kembali buka usaha ya. Kembali buka usaha. Untuk merekrut orang-orang yang butuh pekerjaan. Entah itu entah nanti kita buka warung-warung yang kecil-kecil. Karena saya melihat nih di tempat saya kerja dulu mbak. Jadi di depan kantor saya itu ada. Pada saat dikasih asuransi? Enggak, di Jakarta. Oh di Jakarta. Di penerbangan. Itu depan kantor saya itu ada warung-warung mie gitu. Dan itu rame banget. Mungkin di situ kita bisa ciptakan lapangan pekerjaan dari situ. Kita buka warung mie yang bisa mempekerjakan orang-orang yang ada di sekitar saya. Atau mungkin saya bisa buka laundry lagi atau apa. Berarti kalau memang tidak terpilih pengen fokus menjadi seorang pengusaha lagi. Tapi sekarang usahanya lagi kakak stop sebentar. Iya saya stop dulu untuk fokus ke sini. Itu sudah sejak kapan kakak stop usahanya? Dua bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu. Oh baru-baru ini aja. Jadi dua bulan kebelakangan fokus sama anak? Ya sama anak dan sama caleg ini. Sama caleg. Kak tapi aku pengen tanya nih kak. Ini mungkin agak out of topics. Pengen fokus nyaleg. Emang kalau misalnya kita menjadi calon anggota legislatif ini harus fokusnya itu dalam apa nih? Fokusnya itu mencari suara ya lebih ke situ. Mencari suara. Kepada orang-orang yang mau memilih kita. Jadi memang kita harus benar-benar turun ke masyarakat. Memperkenalkan diri, visi, misi program kita kepada mereka. Jadi itu yang membuat daya tarik kita kepada mereka. Kakak dapil berapa by the way? Saya dapil satu. Dapil satu. Itu wilayah mana aja tuh kak? Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Kota. Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Kota. Lalu kak Irza sendiri mengenalkan diri kepada masyarakat tuh gimana caranya? Aku penasaran. Kalau saya ya kebetulan saya memang menghindari sosialisasi yang rame-rame ya. Jadi saya sama tim. Misalnya nih mereka ada 10 orang. Ayo kita ngumpul aja tuh yang 10 orang itu kita ngajakin ngopi, ngobrol. Kan disitu mereka lebih kenal dalam sama saya. Ada hubungan emosional yang terjalin ya. Dari situ kan orang kalau misalnya udah terjalin hubungan emosional kayak, aku kenal nih sama dia gitu. Kita kan lebih menarik lagi. Iya sih. Daripada hanya sekedar ntar sosialisasi, dia hanya ngeliat kita di depan, pakai mic, ngomong. Tapi dia nggak tahu gimana kita. Kalau misalnya kita hanya langsung sama mereka, satu meja, duduk, ngopi, makan bareng. Itu kan lebih berasa gitu. Oh lebih berasa. Jadi feel-nya berasa. Kak Irza, ini boleh dijawab? Boleh nggak? Boleh nggak sih Kak Irza bagiin tips langkah politik mengait suara Allah Kak Irza? Kalau saya, yang tadi sih. Yang tadi itu tadi. Hubungan emosional. Hubungan emosional. Berarti humanis sekali ya. Tapi Kak Irza kalau misalnya kayak gitu tuh Kak Irza bikin jadwal atau seperti apa nih untuk kampanye? Pakai jadwal. Pakai jadwal. Terus kalau misalnya sekarang penonton UKES, pengen ngobrol satu meja sama Kak Irza di warung kopi gitu-gitu, biasanya Kak Irza ada di mana sih? Saya tergantung sih di mana mereka. Di mana mereka? Saya ngikut di mana mereka maunya, saya datang. Oke. Kak, hal-hal seperti ini kan sebenarnya sebagai masyarakat awam nih, termasuk aku sendiri. Yang keluarga tidak ada basic politik, lalu juga mungkin di pendidikan aku tidak ada politik. Sama lah kayak Kak Irza ya. Nah, itu Kak Irza paham tentang langkah-langkah kampanye atau mendaftarkan diri. Sesimpel mendaftarkan diri atau bergabung di partai aja kalau misalnya kita yang nggak mengetahui itu nggak tahu. Itu Kak Irza tahunya dari mana? Kebetulan kan lingkungan saya itu juga ada mantan anggota legislatif sebelah rumah saya. Terus udah kayak gitu di partai saya aja juga punya kerabat di situ. Jadi ya memang kerabat itu maksudnya ya teman dari orang tua saya gitu kan. Jadi kita udah kena lama, jadi bisa melalui dia juga. Terus dia juga mengarahkan bagaimana langkah yang harus saya lakukan gitu aja sih. Oke, berarti langkahnya memang kehidupan Kak Irza ini sangat melibatkan seorang-orang tua. Anak yang sangat berbakti. Tapi Kak, mungkin dengan kesibukan sekarang lagi kampanye, ini benar-benar boleh dijawab atau nggak? Kakak punya tim ya berarti ya Kak. Boleh nggak Kak, spill dana atau mungkin nggak usah nominal lah ya. Jawab besar atau nggak sih mendaftarkan diri hingga sampai akhirnya mau menggait suara tuh dananya? Lumayan. Lumayan. Nah dana itu tuh udah Kakak siapkan jauh-jauh hari berarti ya? Nggak jauh-jauh hari juga sih. Mungkin ya sekitar 6 bulan terakhir ya. 6 bulan terakhir. Tapi Kak, apa ya maksudnya? Menyiapkan dana, lalu mungkin tadi kita, namanya kita mendaftarkan diri sebagai salon anggota LGS Latif. Aku berdoa semoga yang terbaik untuk Kak Irza, semoga tujuan Kak Irza bisa tercapai. Tapi nih, dengan usia muda sudah, istilahnya itu uang tabungan. Lalu juga dikeluarkan untuk pada akhirnya untuk menggait suara. Tapi Kak, kalau misalnya jeleknya nih, kita kan nggak ada yang tahu nasib ya. Kak Irza nih kayaknya terus juga berpegang pada, kita punya keinginan tapi Tuhan punya takdir. Hatinya ikhlas banget ya Kak? Kalau misalnya Kak bilang kan tadi, misal kalah kita atau gimana. Ya, maksudnya emang uang itu rezeki pada mereka-mereka yang menerima gitu. Gimana tuh Kak, cara ikhlas bisa mengatakan seperti itu? Ikhlasnya bagaimana? Cara ikhlas ala Irza deh. Kalau ikhlasnya ya, apa yang kita jalani itu kan Tuhan yang menentukan. Saya, semuanya saya kembalikan kepada agama saya sih. Oke. Semua kembalikan aturan-aturan itu kembali kepada agama saya. Apapun itu saya kembalikan, pelajari lagi misalnya ada kesalahan di saya, saya introspeksi diri dan kembali lagi agama juga. Semua saya kembalikan pada agama sih. Wah, keren banget nih. Ini terakhir nih Kak Irza. Aku pengen tahu banget, udah terlibat di dunia politik yang mana banyaknya tuh adalah laki-laki. Apa pesan Kak Irza mungkin untuk perempuan di luar sana yang baru ingin ikut bergabung di dunia politik? Karena saya juga baru ya. Memang sebenarnya di politik ini terutama di Tanjung Pinang ya, perempuannya masih sedikit. Perempuannya masih sedikit? Iya, cukup nggak begitu banyak ya. Lebih banyak laki-laki mendominasi ya. Kalau terusan laki-laki, kapan kita yang perempuan akan bisa setara dengan mereka? Jadi saya berharap perempuan-perempuan yang lain, terutama anak muda, melek tentang politik sih. Melek tentang politik. Berarti sampai hari ini pandangan kakak tuh anak-anak di kota Tanjung Pinang khususnya belum melek politik? Iya, masih cuek sih. Kebanyakan dari mereka merasa pemimpin itu nggak berpengaruh pada kehidupan mereka. Wow, sebenarnya sangat berpengaruh kan? Kehidupan kita kan ditentukan oleh pemimpin kita. Benar, berarti kak Irza pernah menemukan salah satu mungkin anak muda yang seusia aku yang mengatakan bahwa pemimpin itu tidak berpengar. Bahkan orang-orang yang sudah berumur pun mengatakan hal seperti itu. Terus gimana nih? Wah jadi nambah nih pertanyaannya. Cara kak Irza untuk meyakinkan mereka bahwa kalian itu harus milih pemimpin yang benar untuk kehidupan yang lebih baik. Yaitu kita edukasi ya seperti itu. Karena kebanyakan mereka itu mental kalau dikasih tahu. Kebanyakan ya yang saya temuin itu emang mental. Kayak kehidupan kami akan seperti ini aja siapa pemimpinnya. Padahal kan itu nggak. Kalau kak Irza memandang itu, nambah lagi nih kak, sorry. Nah kalau kak Irza memandang hal tersebut, itu dikarenakan apa faktor yang mendominasinya? Maksudnya gimana tuh? Faktor apa sih yang membuat masyarakat tuh pada akhirnya berpikir bahwa siapapun pemimpinnya hidup kita tuh gini-gini aja? Ya itu mungkin karena kurang pergaulan ya menurut saya. Kurang pergaulan? Kayak ibu-ibu mainnya sama ibu-ibu rumah tangga aja. Jadi yang ikut aja lah kalau misalnya harga-harga naik, yaudah itu emang udah harus kayak gitu. Nggak dicari gitu penyebabnya kenapa. Kebanyakan orang kan ya dengan tingkat intelektual yang tidak begitu tinggi ya pasrah aja gitu dengan kehidupan. Berarti bisa dikatakan ya mungkin faktor edukasi juga lah ya kak yang kurang. Nah ini terakhir nih kak, ini bener-bener terakhir. Harapannya kak Irza jika memang nanti terpilih dan duduk mewakilkan masyarakat-masyarakat dan juga untuk menyampaikan suara-suara masyarakat nih. Apa nih kak? Harapan dan juga mungkin apa ya? Apa sih yang pengen kakak sampaikan ke pemirsa UKS sehari ini? Stop money politic. Stop money politic? Iya benar. Karena selain mereka tidak peduli terhadap pemimpin mereka siapa, mereka menerima money politic. Dan siapa yang memberi, kadang-kadang mereka memilih yang itu. Padahal nanti setelah orang yang mereka pilih itu duduk, nggak memperdulikan mereka, mereka marah sama orang itu. Iya kan? Padahal mereka udah dibeli suaranya. Makanya kalau misalnya saya lihat sih, kebanyakan sih, pengalaman juga, ada nggak pilihan? Bantu dong yang ini gitu. Wani Piro. Semua pasti Wani Piro. Uang dulu di depan. Ada yang pernah gituin ke Risa? Bukan saya sih, pengalaman sebelumnya ya. Jadi semua apa-apa itu dihargai dengan uang di depan. Semuanya diduitin ya sama masyarakat ya. Itu sih sebenarnya kalau gimana kita mau maju kalau misalnya semuanya apa-apa, duit. Mau milih pemimpin, uangnya berapa. Kalau nggak ada uangnya aku nggak mau. Gimana sih gitu. Jadi emang edipasinya masyarakat itu emang harus diberikan sih menurut saya. Iya, berarti memang kita fokus pada edukasi. Tapi aku ngeliat Kak Irza ini sebagai sosok yang luar biasa. Apa ya, pemimpin, calon pemimpin muda yang sangat inspiratif. Dan juga seorang ibu keren banget Kak Irza. Kita semua doain Kak Irza, semoga cita-cita dan juga impian Kak Irza tercapai ya. Thank you, makasih banyak Kak Irza udah ngeluangin waktu hari ini. Terima kasih.